Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjil Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kejepur di God Ini ada salah satu netizen yang mengatakan ini adalah satu pertanda alam Tahun 2024 mendatang bahwa Pak Anies Baswedan ini tidak bisa nyapres Ada yang mengaitkan seperti itu, tetapi ada juga yang berpendapat Ini ada kecelakaan yang biasa saja, yang terjadi pada siapapun Kalau tidak hati-hati maka akan terjadi seperti ini Jadi ada yang berpendapat seperti itu Tetapi ini adalah salah satu bentuk respon dari para netizen terkait kejepurnya Pak Anies Baswedan ke God Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari viva.co.id Anies ceritakan insiden terjebur ke God saat ke sentra vaksinasi Oke kita baca teman-teman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan hal ehwal Dia terjebur ke God pada Sabtu 11 September 2021 Melalui akun Twitter at Anies Baswedan Dia mengatakan kejadian itu dialami saat mendatangi sentra vaksinasi Tanah Abang Kejepur ke God, ganti sandal jepit, eh sandalnya putus Sampai nyeker, sampai dapat sepatu pinjaman Dicuitkan Anies dalam Twitter Sabtu 11 September 2021 Pada Sabtu siang diketahui mulai viral Video Anies Baswedan terperosok ke selokan atau ke God Saat sedang berjalan di jalanan sebuah gang Dia sedang menyapa warga tak memperhatikan ada selokan di sebelahnya Dan tiba-tiba dia terperosok kakinya, dia jatuh ke God Orang-orang di sekitarnya kemudian membantu Anies bangun Hal itu kata Anies terjadi saat dia berjalan ke sentra vaksinasi Pola Bamos Betawi di Kemayoran Ketemu Mpok Aceh, Nur Seha yang baru divaksin Ini pesannya untuk semua warga Jakarta Kata mantan menikput Itu sembarai mengunggah videonya Bersama Mpok Aceh yang memberikan pesan-pesan soal vaksin Ungkan Anies di Twitter itu kemudian mengundang banyak reaksi dari netizen Ada yang berempati Namun ada pula yang merespon dengan jenaka dan lainnya Malah mengait-maitkan dengan hal politik Nah itu teman-teman Terkait Mpok Anies yang kejemur ke God Ternyata ini dalam rangka beliau menuju ke sentra vaksinasi tanah merah Dan ini saya pikir hal yang biasa Tetapi ada yang menarik teman-teman Ada pendapat dari Ferdinand Hutahain Sebagai mana kita ketahui teman-teman Ferdinand ini banyak mengkritik Pak Anies Baswedan Karena ini cukup menarik Coba kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain mengenai Pak Anies Baswedan Yang kejemur ke God Kita akan baca beritanya Dari viva.co.id juga Anies terperosok ke God Ferdinand mengatakan Peringatan alam 2024 jauh Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Terperosok ke dalam selokan God Atau comberan saat menemui warga Jadi perhatian netizen di media sosial Terperosoknya Anies terjadi saat sedang menyapa warga Untuk meninja sentra vaksinasi di Tanah Merah Jakarta Utara Penggiat media sosial Ferdinand Hutahain Termasuk yang ikut menyoroti momen tersebut Bahkan ek politikus demokrat itu mengaitkan Peristiwa terperosoknya Anies ke Sedekon itu Sebagai pertanda alam Alamnya seperti apa? Kita lihat melalui akun twitter Ferdinand mengetweet beberapa kali Soal Anies terperosok Dalam satu cuitannya Ia juga mungkah video peristiwa tersebut Tanda-tanda Ini buat Anies Baswedan Alam sudah beri peringatan Jangan diketawain ya Disenyumin aja Tulis Ferdinand dikutip viva Pada minggu 12 September 2021 Konfirmasi viva Soal maksud cuitannya Ferdinand menjelaskan Terperosoknya kegot Sebagai tanda peringatan alam buat Anies Dia memprediksi Karir politik ex mendikbut Itu juga akan berakhir Sampai seperti itu teman-teman Analisa yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain Katanya Kaitannya dengan terperosoknya Anies kegot Itu menunjukkan bahwa Masa depan Anies Baswedan Di karir politiknya akan berakhir Apakah benar? Prediksi yang disampaikan oleh Ferdinand Tentu kita akan lihat Hari-hari berikutnya teman-teman Apakah Anies akan sukses Melewati sebagai kumulur DKI Jakarta Kemudian masuk pada pencapresan 2024 Tanda peringatan alam buat Anies Bahwa dia akan selesai Dan karir politiknya berakhir Di tengah eforia dan keriwan pendukungnya Disitulah dia terjembab kecomberan Ujar Ferdinand Dia menyampaikan demikian Karena got adalah tempat kotor dan bau Comberan adalah tempat kotor dan bau Maka Anies diperingatkan alam Bahwa dia akan ke tempat yang tidak enak Tuturnya Pun meski Anies dikadang-kadang masuk bursa Pakal capres 2024 Yang meramalkan itu jauh Sebab Ferdinand mengatakan Begitu karena menerujuk pada peta politik Kualisi saat ini yang belum memihak ke Anies Hal ini karena Anies tak memiliki kendaraan partai politik Kecuali ada yang bersedia mungsungnya Jauh 2024 ujarnya Ini yang disampaikan oleh Ferdinand Karena secara politik benar teman-teman Apa yang disampaikan Ferdinand Bahwa peta politik ini Saat ini Sudah ada dukung-mendukung Di antaranya ada Pak Prabowo Ada Puan, ada Ganjar, Rituan Kamil Termasuk Pak Anies sendiri Ada yang mendukung Masing-masing personal tersebut Namun Anies Baswedan saat ini memang Tidak punya kendaraan politik Karena dia tidak punya partai politik Karena itu memang Harus ada usaha yang Lebih keras Kalau memang Anies maju menjadi calon presiden Artinya bisa mendekati Partai-partai politik Pengusung Misalkan Kemarin Pak Anies sudah ketemu dengan Pak Surya Paloh Ada tanggapan yang cukup positif Nah kalau kita melihat itu Maka ada optimisme Pak Anies Baswedan Bisa mencalonkan Sebagai calon presiden di 2024 Jadi tergantung kepada Pak Anies Dalam pendekatan kepada partai-partai politik Karena Pak Anies tidak punya Partai politik Menurut dia Anies bisa saja maju di Pilpres 2024 Itu dengan dua syarat Pertama Ada sikap ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Mendukung Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono Atau AHI Sebagai calon wakil presidennya Lalu syarat kedua Yaitu Bila Prabowo Subianto Tidak mendapat tempat di kalangan nasionalis Maka Prabowo bisa mengajak PKS Dengan Anies Di luar itu Anies tak akan pernah jadi Cawapres maupun Capres Jelas Ferdinand Sebelumnya netizen di media sosial Hipoh dengan video Anies Yang terperosok dalam Got Momen itu Saat Anies melakukan kunjungan Ke warga ibu kota Saat menyapa warga Mantan mendikut itu Malah terperosok dalam Got Nah itu teman-teman Terkait Pak Anies Baswedan Yang jatuh ke Got Terperosok ke Got Ada analisa dari Ferdinand Utahain Ini adalah peringatan alam Alam bagi Pak Anies Baswedan Bahwa karir politiknya Juga akan jatuh Seperti itu Artinya akan berakhir Ini analisa dari Ferdinand Utahain Orang ini bisa memprediksi Apapun teman-teman Orang bisa menganalisa Apapun yang terjadi Tetapi semua itu Hanya takdir Yang akan menentukan nanti Apakah Pak Anies benar-benar Akan berakhir Atau Pak Anies akan terus Maju dalam karir politiknya Jadi kalau saat ini Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta Bisa mungkin Pak Anies Juga menjadi Presiden Republik Indonesia Di 2024 Karena kalau kita melihat Kemarin Ketika Pak Jokowi Menjadi Gubernur DKI Jakarta Juga begitu Tidak punya pikiran Untuk menjadi Presiden Tapi itu nyatanya Sekarang Juga menjadi Presiden Demikian juga Pak Anies Baswedan Yang saat ini Menjadi Gubernur DKI Jakarta Maka bisa mungkin Pak Anies Akan mengikuti Jejak Pak Jokowi Sebagai Presiden Republik Indonesia Karena di dunia ini Semua serba mungkin Dan semua bisa terjadi Jadi tanggapan dari Ferdinand Seperti itu teman-teman Bahwa karir Pak Anies Baswedan Akan berakhir Karena tanda alamnya Pak Anies Masuk ke God Artinya terjebur ke God Dan semua orang Bisa punya analisa Termasuk dari teman-teman Sekalian punya analisa Apakah karir Pak Anies Baswedan Akan berakhir Atau tetap lanjut Di 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh